Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan nge-unboxing dan nge-review lampu hias Nah lampu hias ini tuh kalau sama anak motor sering dipakai sebagai lampu kolong Tanpa berlama-lama langsung saja kita unboxing isi produknya Dan ini dia untuk unit lampu hiasnya Untuk menyalakannya bisa kita sentuh di area ini Lanjut disini juga ada magnet dan juga double tip Jadi nanti bisa kita tempelkan ke media yang akan kita pasangkan lampu hias ini Untuk lampu hias yang saya pilih ini tuh berwarna pink Alasan saya pilih warna pink ini tuh supaya sama dengan lampu alis dan juga devil di motor saya Oke langsung saja kita rakit si lampunya Disini kita tempelkan double tip ke magnet yang kecil Lanjut setelah itu kita tempelkan magnet kecil ini ke lampu hiasnya Nah disini kita coba cari posisi yang enak dulu Dan rencana saya akan ditempelkan di bagian dalam Nah tepatnya disini di belakang mood flap Dan ini untuk double tip yang besarnya sudah saya tempelkan di bagian sini Alasan posisinya saya pilih di belakang mood flap ini Supaya ketika ada air yang masuk bisa terhalang oleh mood flap ini Dan ini dia setelah magnet yang besarnya ditempelkan Oke langsung saja kita tempelkan lampu hias ini ke dalam magnet yang di dalam Oke langsung saja kita praktekkan nyalakan lampu kolongnya Nah kalian tinggal sentuh aja bagian tengah lampu kolong ini dan otomatis langsung menyala Dan seperti inilah penampakan ketika motor ini dipasang lampu kolong berwarna pink Untuk lampu hias ini dibanderol dengan harga 30 ribuan Kelebihan dari lampu ini kita gak perlu repot-repot bongkar pasang kelistrikan di motor Jadi bisa langsung saja kita pasangkan di area yang kita inginkan Lampu ini juga ditenagai listrik dari baterai yang bisa kita cas Untuk cara mengecasnya seperti ini Kita siapkan dulu kepala casannya Lalu kita buka penutup colokan USB ini Dan langsung saja kita colokan ke kepala casannya Setelah itu kita colokan ke stop kontak Dan disini keluar warna merah yang menandakan sedang ngisi baterai Oke sekian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton